assalamualaikum bunda saya mau bikin putri salju kacang hijau ini bahan-bahannya udah siap ini ada 300 gram tepung terigu 3 sendok makan gula halus 1 kuning telur 50 gram kacang yang udah aku sangrai udah aku haluskan 175 gram margarin 2 sendok makan susu bubuk ini pasta pandan biar putrinya salju nanti warnanya hijau terus ini gula donut gula donut saya pakai untuk taburannya nanti biar terasa dingin putrinya salju terus ini langkah pertama saya mau mixer margarin dan gula halus ini saya mixer sampai halus setelah halus seperti ini saya masukkan tuming telur saya mixer lagi terus saya masukkan susu bubuk terus saya masukkan kacang setelah tercampur semua saya tambahkan pasta pandan sudah cukup saya matikan terus tepung terigunya ini saya masukkan separuh dulu saya campur aja sudah seperti ini ini nanti putri saljunya warnanya hijau cantik terus saya masukkan semua campur sampai benar-benar tercampur merata ini sudah cukup tercampur seperti ini ini langsung aja saya cetak di plastik seperti ini ya ini nggak aku kulkas langsung saya cetak nggak di kulkas ini nanti hasilnya cantik lembut renyah dan ada gurih-gurih kacangnya warnanya hijau cantik ya udah cukup terus langsung saya cetak ini cecaan saya berbentuk bulan sabit seperti ini terus ini langsung saya cetak seperti ini ya bunda mudah sekali warnanya hijau cantik saya ucapkan selamat menunaikan ibadah kuasa bagi umat muslim marhaban ya ramadhan ini puasa serempak ya bunda seperti ini kalau dirasai yang tengah karena kita cuma mengira-ngira lebih ketebalan bisa kita tipiskan dulu seperti ini biar nggak terlalu tebal tebal biar sama besarnya seterusnya seperti ini ya bunda cara mencetaknya sangat mudah sekali ini udah dapat satu loyang ini mau saya open dulu ini open saya udah siap terus ini mau saya open dulu yang satu loyang saya open di bagian tengah dengan api kecil yang pertama tadi udah hampir matang mau saya pindah ke atas seperti ini ini terus ini yang adungan kedua saya taruh atas saya pindah ke bawah kalau udah di atas nggak perlu pindah ke atas lagi tinggal ke bawah aja terus matang ini sebentar aja di rata atasnya yang pertama tadi udah benar-benar matang saya keluarkan seperti ini ya warnanya tetap cantik terus ini saya biarkan sedikit dingin baru saya taburi dengan gula donatnya ini kuenya udah hangat-hangat terus ini mau saya taburi dengan gula donat kadang ada ya bunda gula gula donat itu yang warnanya sesuai dengan warna kuenya ada yang warna hijau ada yang warna pink kuning ini kebetulan saya cari pas kosong belum order katanya terus seperti ini caranya dimasukkan ke gula donatnya seperti ini terus diangkat kalau gula donat ini rasanya ada dinginnya beda dengan gula halus bikinan kita sendiri ya bunda jadi kayak ada saljunya dingin-dingin gitu kalau masih sedikit hangat itu gulanya itu bisa nempel tapi juga kering nggak mengakibatkan basah seperti ini oh ya bunda ini matangnya sangat merata sekali seperti ini bawahnya nggak hangus atasnya tetap hijau cantik kita lihat ya kalau ini kuenya sangat renyah empuk lembut seperti ini kayak putri ya kita tekan dikit aja dengan jari dah hancur seperti ini cantik kuenya dan cara naburi gula donatnya juga seperti ini ini sangat mudah bikinnya juga sangat mudah dan cepat bahannya juga mudah sekali didapat seterusnya seperti ini ya bunda cara naburi gula donatnya jadi menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.